Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibun Firafi di video kali ini saya mau buat cemilan yang buatnya mudah cuma diaduk-aduk aja rasanya enak dan lembut banget yuk tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe like dan tekan loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Masukkan dua butir telur ke dalam wadah 40 gram susu kental manis 300 ml santan setengah sendok teh ragi instan 150 gram gula pasir lalu ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai gula pasirnya larut selamat menikmati setelah tercampur rata dan gula pasirnya larut masukkan 250 gram tepung terigu aduk kembali sampai tercampur rata selanjutnya masukkan setengah sendok teh vanila 1 sendok teh pasta pandan aduk kembali adonan sampai merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan yang terakhir selamat menikmati 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 panaskan cetakan di atas kompor di sini saya menggunakan cetakan bulat seperti ini gunakan api kecil setelah cetakannya panas olesi dengan margarin tuangkan adonan ke dalam cetakan jangan sampai terlalu penuh cukup 3 perempat cetakan lalu ini ditutup dan dimasak sampai setengah mateng setelah setengah mateng atau bagian atasnya itu mulai mengering beri topping di bagian atasnya di sini saya menggunakan topping meses dan keju tutup kembali cetakan dan masak kue sampai benar-benar mateng setelah kuenya mateng angkat dan keluarkan kue dari cetakan selanjutnya selanjutnya masak lagi sisa adonan sampai selesai setelah selesai kue kuenya ini siap untuk dihidangkan ini dia kue cubit pandannya sudah jadi hasilnya cantik banget warnanya bagus terus melihatnya melihatnya bikin selera kue kue cubit pandan dengan topping dengan topping meses dan keju ini siap untuk dinikmati di sore hari kita lihat bagian dalamnya seperti apa ini cantik banget kue cubit kue cubit ini saat dipegang ini terasa lembut bagian dalamnya seperti ini saat dimakan ini rasanya enak banget lembut makannya bikin ketagihan enggak cukup satu bikinnya mudah silahkan dicoba di rumah jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya terima kasih sudah nonton video saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati